selamat menikmati setelah aplikasinya terbuka silahkan klik garis 3 di atas ini ya kak yang saya lingkarin setelah itu kita buka pengaturan kita klik pengaturan setelah kita klik pengaturan maka muncul laman seperti ini kita klik informasi pribadi setelah kita klik informasi pribadi maka data-data kita semua ada disini ya kak jadi karena disini tujuan awal kita ingin merubah nama jadi kita klik edit nama disini kita edit nama langsung aja klik edit setelah kita klik edit maka akan muncul nama akun facebook kita jadi disini saya contohkan seandainya saya ingin mengganti nama depan saya dengan nama bila langsung aja kita scroll ke bawah disini langsung kita klik tinjau perubahan setelah kita klik tinjau perubahan karena disini awal saya ingin mengganti saya dengan nama bila jadi disini bila sudah tercantang ya kak setelah itu kita masukkan sandi facebook kita yang akan kita rubah namanya ya kak setelah itu kita simpan perubahan setelah kita simpan perubahan maka otomatis nama akun facebook kita berubah dengan nama yang baru tapi karena disini saya tidak akan mengganti nama facebook saya jadi sampai disini saya batalkan ya kak ya kak setelah kita merubah nama akun facebook kita maka kita baru bisa merubahnya lagi 60 hari ke depan ya kak jadi selama 60 hari ini kakak tidak bisa merubah nama lagi ya sudah kak begitu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.